Intro Halo Sobat Jelajah Jawa Timur Kali ini kita jalan-jalan ke Kenjaran Park atau Ken Park di Surabaya Tiket 15.000 per motor isi 2 orang dan parkir 3.000 rupiah Disini ada 3 spot yang bikin kita serasa lagi jalan-jalan di luar negeri Nah ini spot yang pertama, patung Buddha 4 wajah Yang merupakan versi yang jauh lebih besar dan lebih megah dari kuil Erawan di Bangkok, Thailand Patung Buddha ini berwarna emas dengan lapisan kertas emas betulan 22 karat Total tingginya 36 meter dan diresmikan pada November 2004 Terima kasih telah menonton! Sekitar patung sangat rindang dan nyaman buat dijelajahi Yang perlu Sobat ketahui, bahwa sebelum jadi tempat wisata, semua spot ini awalnya merupakan tempat ibadah bagi pengikut Tridharma Dan masih digunakan sampai sekarang Maka, hormatilah dan dahulukan mereka yang sedang beribadah Disini ada juga bangunan miniatur berasitektur Cina Yang keren banget buat foto-foto Jadi, jangan cepat-cepat pergi dan jelajahi setiap sudutnya Nah, itu tadi Spot Buddha 4 wajah Sekarang kita menuju Spot selanjutnya, yaitu Sanggar Agung Yang terletak persis di depan Spot pertama tadi Yang terkenal dari Spot ini adalah patung Kuan Im dan dua naga yang terletak di tepi pantai Yang mirip dengan patung Kuan Yin of South Sea di China Sanggar Agungnya sendiri diresmikan pada 1999 Dan patung raksasanya dibangun dua tahun kemudian Spot ini juga menarik wisatawan dari mancanegara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah reda, kami pun melanjutkan perjalanan Dan inilah Spot ketiga Dan inilah Spot ketiga Jadi murni untuk ikon wisata di Kenjeran ini Dinding-dindingnya dihiasi banyak relief berwarna-warni Sangat instagramable Nah itu tadi tiga spot yang berhasil luar negeri di Ken Park Sampai jumpa di jelajah selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton